Halo Trillblazer, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini gue bakal merekomendasikan 5 karakter terbaik di game Honkai Sareo Terutama untuk para F2P ya guys ya agar tidak salah gacha karakter bintang 5 Nah untuk batasannya gue gak akan masukin karakter DPS guys Soalnya DPS itu biasanya berganti di setiap patchnya Makanya gue bakal masukin karakter support-support aja guys Yang bisa ngebub, yang bisa ngetank, yang bisa ngebub ya guys ya Nah batasnya cuma karakter-karakter itu aja terus sampai patch 1.4 aja guys Nanti kalau misalkan ada karakter-karakter terbaru nanti bakal gue update ini videonya guys Nah kita langsung saja ke karakter yang pertama Nah karakter pertama yang gue pilih menjadi karakter terbaik yang ada di Honkai Sareo Yang pernah Hoyoverse buat yaitu adalah si bro-nya guys Bro-nya ini adalah karakter standar yang kalian bisa dapatkan di selektor banner guys Jadi jangan lupa kalau ke selektor banner kalian yang belum punya bro-nya ambil guys Nah gue bakal paparkan kelebihan-kelebihannya guys dibanding karakter Harmony lain Nah untuk ultimate-nya guys Ultimate-nya ini bisa ngebub, crit, damage, dan attack Nah ini berjalan selama 2 giliran guys Nah ini untuk ultimate-nya Nah untuk skill-nya ini sangat serba guna Skill-nya ini kita bisa menghapus debub Sekalian bisa nambahin damage boost Sekalian juga bisa mendahulukan aksi temen kita guys Ini penting banget mendahulukan aksi Soalnya di Harmony-Harmony lain Gak ada skill yang bisa mendahulukan aksi guys Cuman bro-nya doang guys Terus kalau dia berada di dalam field Nah dia itu bakal nambahin 10% damage bonus untuk seluruh party kita guys Terus kalau kita melancarkan teknik di awal-awal bakal ada tambahan attack sama defense Pokoknya ini mantap Bab-nya GG parah guys Cuman energy cost-nya aja menurut gue kekurangannya Tapi dengan bab yang segitu banyak itu udah tertutupi guys Nah kita bakal pindah ke karakter yang kedua Oke guys untuk karakter terbaik kedua yang harus kalian miliki menurut gue adalah Luocca guys Dia itu adalah healer terbaik saat ini Yang ada di game Honkai Starell Nah dia itu di ultimate-nya dia punya skill yang bisa menghapus bab musuh Ini which is bagus banget Karena gak semua karakter bisa melakukan ini guys Cuman 3 karakter doang yang ada di Honkai Starell yang bisa menghapus bab musuh Yaitu Pela, Luocca, dan Siluka guys Nah ini mantap juga dia bisa sambil nge-break saat ultimate imaginarinya Nah kelebihan yang kedua si Luocca ini dia bisa nge-heal otomatis Kalau misalkan HP karakter kita di bawah 50% guys Nah itu nge-heal otomatis mantap Plus sambil nge-heal dia juga bisa menghapus debuff guys Nah terus si Luocca ini dia bisa membuat area yang dinamakan Abyss Flower Nah kalau ada karakter yang memukul di area Abyss Flower itu Otomatis HP tim kita itu bakal ke-heal sendiri Nah itu yang bikin mantap dari si Luocca Terus untuk trashnya dia itu punya yang namanya ketahanan crown control Sebesar 70% Ini which is banget untuk healer guys Biar gak cepet Kena CC Terus untuk healingnya sendiri Skellingnya dari attack Kedres banget Asli jauh banget sama healer-healer yang lainnya guys Nah itu dia Kelebihan dari si Luocca Dan menurut gue ini wajib banget Punya guys Kita lanjut ke karakter selanjutnya Nah untuk karakter yang ketiga Gue nobatkan kepada si Silverwarp ya guys ya Ini karakter terbaik yang harus kalian punya juga Nah kelebihan dari karakter ini Yang gak ada di karakter lain Yaitu bisa membuat Tagnus musuh ya guys ya Atau weakness musuh Nah disini gak ada weakness Imaginary Atau quantum Nah kalau kalian skill Silverwarp Nah disini bakal keluar satu weakness Ya antara imaginary Dan Quantum Nah kalau kita buat 3 imaginary Imaginary seperti ini Nah bakal Lebih besar peluangnya keluar Weakness imaginary Nah kita bakal cobain guys Skill Tuh keluar guys Weakness baru yang ada di musuh Weakness imaginary Jadi kita bisa bikin weakness baru Ini bagus banget ya guys ya Tuh ada weakness imaginary Jadi si Daniel Bisa lebih maksimal ngedamagenya guys Nah ini kelebihan dari si Silverwarp guys Terus di setiap serangannya Silverwarp ini Ini bisa keluarin bug ke musuh yang bisa ngurangin attack Defense dan speed guys Nah peluangnya itu 74% tinggal naik kalian naikin aja Untuk efek hit rate nya Untuk efek hit rate nya gampang guys Nah untuk di ultimate nya guys Nah ultimate nya ini bisa ngurangin defense musuh Ada keterangannya si Silverwarp ini bisa ngurangin defense musuh besar 46% Nah ini udah talent max Nah ini juga kalau misalkan ini peluangnya 103% guys Jadi kalian tinggal naikin efek hit rate nya Kita ulti guys Apakah bakal kena Nah ini cuma ke satu target Nah kita lihat status musuhnya Nah status musuhnya ini udah pasti Ada pengurangan defense Nah pengurangan defense 46% Nah ini bagus banget buat si Silverwarp Dia bisa masuk ke tim manapun Kalau kalian pengen bikin weakness musuh Nah itu dia guys Untuk kelebihan dari si Silverwarp Kita lanjut ke karakter selanjutnya Nah untuk karakter yang keempat Gua nobatkan yang terbaik itu kepada si Kapka guys Nah ini karakter ratunya di OT guys Nah damage di OT ini gak bisa nge-create Justru itu bisa menjadi kelebihannya si Kapka guys Soalnya kita gak usah mikirin crit rate dan crit damage Skaling di OT itu cuma dari attack dan damage bonus guys Yang di OT dari skill bawaan Nah si Kapka ini di ultimate nya Dia punya skill di OT yang bisa nambahin shock Nah misalkan kita bakal coba guys Kita kasih virus di OT ke Nah di OT shock ini Bisa meledak kalau misalkan Nah ini musuhnya keterkena di OT ya guys ya Bisa meledak kalau misalkan musuhnya Giliran Nah tapi si Kapka ini kelebihannya dia gak usah nunggu giliran musuh dulu bangun Nah nunggu ke sini kan Skill giliran yang ini Nah si Kapka itu tinggal di skill aja guys Kita lihat Kill Tuh langsung meledak di OT nya guys 42.000 Nah itu kelebihan si Kapka Tapi kalau misalkan Karakter-karakter di OT lain gak bisa gitu guys Cuman si Kapka doang yang bisa langsung Ngasih Debuff DOT langsung diledakin sama skillnya Nah itu kelebihan dari si Kapka guys Terus si Kapka ini dia mempunyai Efek Hit rate yang gede Dari ultimate nya Udah gede guys Pokoknya efek hit rate nya serangan lanjutan Kan ada tambahan 30% Terus base nya juga 100% guys Jadi otomatis udah pasti kena terus di OT Nah itu guys kelebihan dari Si Kapka guys Nah untuk skillnya sendiri Dia meledakin Kalau ultimate nya Nanam di OT guys Nah untuk talent nya di ini Ada serangan lanjutan juga guys Dia juga bisa Membuat target musuh yang terkena serangan ini Memasuki status shock Mantep juga ya guys Untuk teknik nya juga sama Nanamin status shock Nah itu untuk si Kapka Nah untuk senjatanya Laikon Nah kalian bisa Beli di toko herta Laikon nya juga murah Terus untuk part nya sendiri Murah-murah guys Pake bintang 4 Kalian modal si Sampo Luka sama Serpal Asta Udah jalan guys Gak usah pake karakter-karakter Bintang 5 Tinggal kalian Cari karakter yang bisa Survability Buat si Kapka guys Jadi menurut gue Si Kapka ini bakal Menjadi DOT Paling GG ya guys Untuk saat ini Terus kalau kalian buka Konselasinya Wah itu Gacor guys Sampai C2 Itu bisa nambahin DOT lagi Damagenya Mantap Nah kita Ke karakter yang terakhir Guys Nah untuk karakter terakhir Gue nobatkan Kepada Puxuan Ya guys ya Ini juga karakter Karakter wajibnya Kalau menurut gue Ini bakal Menjadi karakter Juru selamat juga Setelah lu ocak Guys Cuman dia Rollnya itu Persuasion Nah untuk kelebihannya sendiri Dari skillnya Dia bisa Ngebuat area Yang namanya Metric Nah dia itu Bakal ngeluarin Status knowledge Buat tim kita Nah gunanya Dia itu bisa Nambahin max hp Karakter tim kita Plus bisa Nambah Create threat Guys Nah skillnya itu Yang ini guys Kita bakal coba Set Nah ini areanya Yang warna ungu ini Nah Semua karakter kita Ini bakal ada Penambahan Max hp Dan kritika Red Nah mantep Banget ya guys ya Ini bertahan Selama 3 giliran Lama loh Ini 3 giliran Lama banget Bisa 3 giliran Metricnya Mantep pokoknya Ini Dari skillnya Terus dia juga Bisa ngeredus Damage guys Nah misalkan Ini ke Kesini Kapan Nah bakal kena Damage tuh Damage nya itu Bakal ditransfer Ke Si Puksuen nya guys Asalkan Semua tim kita Ada di area Metricnya Ini Damage nya itu Nah ini Bisa ngeheal guys Nah kalau HP Puksuen Di bawah 50% Nah ini Otomatis ngeheal sendiri Tuan ini Salon nya Bakal ngeheal Sendiri guys Nah kalau Misalkan Kita ultimate Nah ini kan Ultimate Ultimate guys Nah ultimate nya ini Bakal ngisi Satu stack Nah stack Nah ini Buat Ya kalau misalkan HP nya di bawah 50% Bisa ngeheal lagi Nah itu tugasnya Dari ultimate Plus bisa ngebreak juga Nggak sih Area guys Area Damage Quantum Bantu-bantu Ngebreak juga Tuh guys Kelebihan dari Sepuktuan Tapi yang paling The best Ya yang ininya guys Dia bisa menahan Dan membagi Damage Nah ini Yang buat Karakter kita Nggak cepet Mati Makanya si Puksuan ini Bisa disebut Juru selamat Juga Setelah Luoca Guys Nah gitu Ya guys ya Terus Epic race nya Juga Gede Si Puksuan ini Jadi Jarang kena CC juga Karakternya Jadi mantep lah Jadi kalian Kalau bisa Punyalah Ini bakal Mempermudah kalian Di konten-konten Endgame Honkai Starrel Nah jadi itu dia 5 karakter Terbaik Menurut gue Di game Honkai Starrel Sampai patch 1 3 Ini Semoga Kalian banyak Yang punya Karakternya Soalnya itu Karakter-karakter Bisa membantu kalian Di konten-konten Endgame Seperti MOC Dan suam Disaster Buat Muli Stellar Jet Nah buat kalian Yang mau top up Jangan lupa top up Di gesek 619 Harganya murah Aman Dan terpercaya Terus kalian yang mau Joki-joki MOC Build karakter Starrel Sama Genshin Impact Nah kalian juga bisa Joki di gesek 619 Nah kontaknya Udah ada Di link deskripsi Di bawah Jadi Gitu aja Untuk videonya Sampai bertemu Di lain waktu See you next time I miss you Sampai jumpa di video